Hai temen-temen, aku Ayunda dari ayuinda.com Udah lama banget gak upload video Setelah 3-4 bulan dan akhirnya aku Balik lagi ke Youtube channel ku Video kali ini aku buat review dan juga makeup tutorial Hasil makeupnya kurang lebih Seperti ini, seperti yang kalian liat Nah ini aku pake produk dari Sis2Sys Cosmetics, ini tuh Makeup Saishet gitu, nanti Reviewnya aku bakalan voice over aja ya Nah, belum kenti videonya Buat temen-temen yang baru, jangan lupa klik Subscribe, nyalain lonceng notifikasi Biar gak ketinggalan videoku yang baru nanti Jangan lupa klik like Dan komen setelah nonton, dan Yuk ke inti videonya! Ini dia produk Sis2Sys yang aku punya, lip cream Eyeshadow sama mascara Pertama, disini aku pake lip creamnya Yang shadenya 03, ini warnanya Menurut aku bagus banget, dan Untuk jadi blush on, dia juga Teksturnya bagus, gampang Diblend dan buildable, jadi kalo Mau ditimpa berkali-kali tuh bisa banget Terus aku juga jadiin sebagai Base eyeshadow, karena Hasilnya bagus, matte gitu Jadi bagus banget buat Dijadiin base eyeshadow Dan gampang juga diratainnya Dan untuk warna ini, aku pengen bikin Kayak look yang monochrome gitu Dan ini aku taruh untuk di bawah mata juga Dan aku sama sekali gak ada Masalah, naruh lip cream ini Di mata aku Nah, setelah itu tinggal aku blend aja Karena aku mau bikin looknya Jadi monochrome, jadi untuk blush on Sama eyeshadownya aku pake warna yang sama Terus aku pake eyeshadow Dari sis to sis, ini yang shadenya 05 Dan ini warnanya bagus banget Sumpah, ini bisa dipakai untuk sehari-hari Ataupun lagi make up yang heavy gitu Ini tuh bisa banget Dan warnanya Kayak peach shimmer gitu Tapi shimmernya gak lebay Dan kalian bisa liat sendiri Warnanya bener-bener pop out Apalagi karena di bawahnya juga ada Lip cream yang aku jadiin Sebagai base eyeshadow Dan aku juga taruh di bawah mata aku Supaya make upnya Seimbang gitu loh looknya Nah, selanjutnya aku bakalan Curly bulu mata aku Biar lebih lentik Dan disini aku pake Sis to sis mascara Yang jet black 01 Dan ini dia untuk Aplikatornya Agak melengkung gitu Dan untuk produknya tuh Dia kayak ada seratnya Dan ternyata ini Yang membuat mascara ini Jadi nge-hits banget Di kalangan Beauty influencer Beauty enthusiast Karena memang sebagus itu Dan ini aku percepat ya Videonya Tapi kalian bisa liat Itu bener-bener bagus banget Hasilnya bikin bulu mata kita Jadi ngejigrak gitu Dan aku pakai dua coat Untuk mata aku Dan hasilnya bener-bener Bagus banget Terus dia juga Tahan lama Gak luntur Waterproof Jadi kalau misalnya Kamu bawa wudu Itu Gak usah takut Bleber Dan bikin efek Kayak mata pandai Itu gak sama sekali Nah ini dia hasilnya Kelihatan banget ya Perbedaannya Dan hasilnya juga Masih natural banget Aku suka sama mascara ini Terus Ini dia untuk lip creamnya Mari kita swatch Ini yang 01 Namanya ruby berry Warnanya ini Kayak merah gitu Ada hint Merah bat Bukan merah bata ya Kayak Merahnya tuh Yang kayak gelap gitu Nah ini dia Warnanya Ada hint bluenya Jadi lipstick yang kayak gini Bisa bikin Gigi kelihatan putih Terus untuk warnanya Ini nutup banget Pigmented Kalian bisa liat kan Pinggiran bibir aku hitam Tapi dia bener-bener nutup Ringan Dan gak lengket Sama sekali Nah ini dia Untuk penampakannya Selanjutnya Aku punya yang 02 Pink Orchid Ini Kalau di aku Dia agak Bukan ngepink sih Tapi malah agak ke Warna Plum gitu Nah kalian bisa lihat Dia kayak agak Keunguan gitu Warnanya Konsistensinya Masih sama Menurut aku Jadi kayak Dia masih Pigmented Nah warnanya Kayak gini Menurut aku ini Bisa dipakai Untuk sehari-hari Selanjutnya Warna kesukaan aku Dan paling bestseller 03 Coral Sweet Dan warnanya itu Kayak Orange Ada pinknya Ada coklatnya Warna yang bisa Dipakai Untuk semua Warna kulit Dan pigmentasinya Juga masih Bagus banget Aku suka Teksturnya Bener-bener enak Ini yang paling penting Ya buat temen-temen Kalau kalian lagi Pakai Masker Itu gak Nempel di Masker Beneran Jadi ini Bener-bener jadi Lipstick aku Untuk sehari-hari Sekarang Untuk warna 03 Ini bener-bener Warna favorit Semua orang Nah yang selanjutnya 04 Sugar Honey Nah warna yang ini Ini tuh Paling bagus Untuk dijadikan Best ombre Kalau di aku Dia warnanya Nude gitu Dan bisa Kayak Gimana ya Ngasih efek My lips But better Jadi kayak Warnanya bener-bener Pucat Tapi kayak Aku pake lipstick Gitu But better Pokoknya gitu deh Kalian ngerti kan Maksud aku Nah Warnanya dipakai Sendiri tuh bisa Tapi kalau di ombre Itu lebih bagus lagi Menurut aku Warna ini juga Enak dipakai Untuk sehari-hari Masih bagus Dan Overall Aku suka Sama semua Produk dari Sis2Sis ini Ini dia Untuk swatch Semua lipsticknya Aku suka Semua warnanya Gak ada yang Gak aku suka Dan ya Segini dulu Videonya Semoga kalian suka Jangan lupa Klik like Comment Dan subscribe Ke youtube channel aku See you Bye Bye Sampai jumpa Sampai jumpa